Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanata la ilma lana illa ma'alamtana innata anta Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbishrahli sadri Wayassirli amri Wahlul uqdatan Min lisanin Yabqahu qawli Allahumma aslih Umata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa farrigan ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Marham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa inshir wa ahfazu ayyid nahdata al-watan fi al-alamin Bi haqq Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa inshir wa ahfazu ayyid nahdata al-watan fi al-alamin Bi haqq Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa inshir wa ahfazu ayyid nahdata al-watan fi al-alamin Bi haqq Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Amma ba'du Tabarukan wa tayammunan Di ayatin minal Qur'an yang kareem Bismillahirrahmanirrahim Yawmatara al-mu'minin wal-mu'minat Yasa'a nuruhum bain aydiyhim wa bi-aymaniyya Mushraqumul yawm Jannatun tajri min tahtihal anhaar Al-Aya Wa yakulu subhanah Yawma yakulu almunafiquun walmunafiquat Al-lazina amanun zuluuna naqtabis min nurikum Qil arji'u wara'akum bal tamis nura Qaduriba baynahum disurin lahubab Baatinuhu feehi rahmah Wa zahiruhu min qibalihi al-azab Al-Aya Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasulun al-kareem Wa nahna ala jalika min ash-shahidin Alhamdulillah Wa al-hamdulillah Yang sama sanatuh hormati Wa al-hamdulillah Wa al-hamdulillah Omina al-Mujahidah al-Barra al-Nasika Atalallahu murahati sihadin wa hafiah Yang sama-sama kehormati sihuna sahibul majlis Ketua Umum Pembesar untuk waktan Segenap pengurus organisasi peloton dari tingkat pusat Sampai tingkat ranting Dimanapun berada Mudah-mudahan kita semua sedang di dalam lingkungan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan tugas perjuangan kita Dengan Ikhlas Agar kita semua Selalu Dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Pada hari Al-Arbi'ah Hari Rabu Hari ini kita Di awal Bulan Yang disebut Ashurul Hurub Ada empat Yang kita Sering sebut Ashurul Hurum Ashurul Hurum Yaitu Zulqa'dah Zulhijjah Muharlam Dan Rajab Kemudian Kita juga Berada di Ashurul Mahlumat Ashurul Mahlumat Yaitu bulan-bulan haji Yang dimulai dari bulan sawal Sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Di dalam Ashurul Hurum Dia Akan dilipatkan Pahala Amal soleh kita Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Muqaddimah Pengajian Pada hari ini Tadi Saya membaca Ayat Yang ada di surat Al-Hadid Yang menjelaskan Tentang keadaan Orang-orang selamat Dan orang-orang yang tidak selamat Halul Mutaqin Halul Muminin Al-Mutaqin Wa Halul Munafiqin Keadaan Orang-orang Mumin Yang bertakwa Kepada Allah Dan keadaan Orang-orang yang Munafiq Nanti pada hari Kiamat Laqad wasafallahu Subhanahu wa ta'ala Halal mu'minina Wahuwa yamur Ala as-sirat Fi qawlihi ta'ala Yawm atara Al-Muminina Yasa'ah Nuruhum Baina Ayyidihim Wabi Imanih Pada hari Kiamat Kau melihat Orang-orang Mumin Baik yang laki Maupun yang Perempuan Yasa'ah Nuruhum Baina Ayyidihim Wabi Ayyidihim Berjalan Cahaya Mereka Yasa'ah Nuruhum Baina Ayyidihim Bi'arasat Al-Qiyamah Bihasa Bi'ahmalihim Sahabat Abdullah bin Mas'ud R.A. Menafsirkan Yasa'ah Nuruhum Baina Ayyidihim Beliau Menafsirkan Mengatakan Yasa'ah Al-Qadri A'amalihim Yamuruna Al-Sirot Di saat Mereka Melintas Di jambatan Yang dilentangkan Di atas Raka Di atas Jahannam Yang disebut Di dalam Hadis Ya Sifat Apa namanya Sirot Tersebut Itu Adakum Minas Sari Wahad Minas Sa'id Orang-orang Mu'min Yang Liwat Di situ Kata Abdullah bin Mas'ud Mengatakan Orang-orang Mu'min Itu Berbeda-beda Tingkatan Mereka Ya Seperti Tingkatan Mereka Di dunia Berbeda-beda Kesalahan Mereka Berbeda-beda Keikhlasan Mereka Juga Berbeda-beda Berbeda Kata Abdullah bin Mas'ud Minhum Manuruhu Misdul Jabali Di antara Mereka Yang Cahayanya Besar Tinggi Seperti Gunung Kalau Tingginya Seperti Gunung Renjani Semua Orang Bisa Diterangi Besar Luar Biasa Dan Tinggi Itulah Nurnya Para Awliya Allah Para Ambiya Para Rasul Para Syuhada Al-Ulamah Ya Yang Bisa Menerangi Semuanya Sinar Yang Luar Biasa Sinar Guru Besar Kita Insya Allah Pada Saati Terang Dilihat Oleh Semua Murid Beliau Di Dunia Saja Sinar Nahdlatul Wartan Sudah Menyebar Ke 27 Provinsi Di Indonesia Dunia Sinar Yang Lima Menyinari Penjuru Penjuru Di Dalam Masya Sinar Yang Lima Menyinari Penjuru Penjuru Alam Disitu Nanti Di Hari Kiamat Di Antara Mereka Orang-orang Mumin Man Nuruhu Misdud Jabari Wamin Hum Man Nuruhu Misdun Nakhlah Di Antara Mereka Itu Orang Yang Cahayanya Sumpah Makan Seperti Nakhlah Nakhlah Itu Pohon Setinggi Pohon Tinggi Tingginya Pohon Kelapa Yang Seperti Kita Lihat Tingginya Pohon Korma Tidak Setinggi Pohon Kelapa Itu Itu Bisa Menyinari Kalau Lampu Sorot Dipasang Di Atas Setinggi Pohon Itu Bisa Menyinari Lebih Dua 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 Wamin Hum Man Nuruhu Misdur Rajul Al-Qa'im Di Antara Mereka Yang Cahayanya Setinggi Selagi Yang Berdiri Manusia Ada yang Tinggi Dua Meter Kurang Dari Yang Disinari Oleh Lampu Atau Cahaya Yang Dipasang Setinggi Itu Tidak Jauh Bisa Menerangi Orang Sekitar Wamin Hum Wa Adnah Hum Nuron Man Nuruhu Pi Ibaham Hi Yat Kudu Marrotan Wayat Umar Mar Ada Di Antara Mereka Cahayanya Hanya Ukuran Ibaham Ibaham Itu Ibu Jari Ya Ukuran Telunjuk Ukuran Ibu Jari Dan Ini Suatu Waktu Dia Menyala Suatu Waktu Padat Cas Kurang Amal Lama Menyala Tidak Ini Gambaran Apa Namanya Tingkatan Amal Kita Sebagai Orang Yang Mumin Jadi Amalnya Para Awliya Allah Para Ulama Itu Sangat Luar Biasa Terang Sinar Ya Sinar Ilmunya Luar Biasa Kemudian Ya Dibandingkan Dengan Amal Orang Orang Yang Males Orang Orang Yang Males Itu Sedikit Sekali Mungkin Sinarnya Nanti Di dalam Hadis Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Minal Muminin Man Yudi Unur Ilal Madinah Ya Min Madinah Ilal Sun'ah Paduna Zalik Hatta Anna Minal Mumin Mayudi Unur Maud Akadameh Jadi Antara Orang Orang Mumin Dari Tingkatan Amalnya Ada Yang Sinarnya Bisa Memancar Dari Madinah Ke Yaman Ada Dalam Hadis Ada Di Antara Mereka Yang Paling Rendah Nur Nurnya Itu Nur Amalnya Itu Hanya Menyinari Dua Tungitnya Saja Di Depan Tidak Sinar Oleh Karena Itu Di Dalam Doa Nabi Kitab Muhammad Sallallahu 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 Menghajarkan Menghajarkan Dua Allahumma Jal Bi Kalbi Nura Wapi Sam'i Nura Wapi Basari Nura Wa An Yamini Nura Wa An Simali Nura Wa Min Tawhi Nura Wa Min Tahhi Nura Allahumma Zimlinu Nura Itu Doa Ya Orang yang Berangkat Masjid Diajarkan Nabi Kitab Sallallahu 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 Jadikanlah Di hati Kami Jahai Ya Wapi Basari Nura Di Pandangan Kami Mata Kami Nura Wapi Sam'i Nura Pada Teringat Kami Nura Wapi Lisani Nura Di Atas Di Bawah Di Kiri Kanan Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Sallallahu Agar Terang Apa Namanya Kita Apa Nanti Kita Merjakan Pekerjaan Kita Tahu Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Yang Tidak Boleh Dengan Cahaya Yang Diberikan Allah Subhanahu Cahaya Iman Cahaya In Ini Keadaan Orang Mumin Kemudian Kalau Orang Munafiq Ya Munafiq Ada Munafiq Amali Yang Munafiq Tio Kodi Itu Yang Kapir Munafiq Amali Itu Ya Disitu Ada Sifat Munafiq Padanya Nanti Hari Kiamat Orang Munafiq Ini Di Dalam Kegelapak Tidak Ada Nur Begitu Dia Melihat Cahaya Orang Mumin Dia berkata Yawma Yakul Al-Munafiq Wal-Munafiq Lillazina Amanun Zuruna Naqtabis Min Nurikum Orang Munafiq Baik Dia Laki Maupun Perempuan Berkata Kepada Terhadap Orang Orang Mumin Yang Bercahaya Apa Kata Mereka Unzuruna Naqtabis Tunggu Kami Ya Lihat Kami Tunggu Kami Naqtabis Min Nurikum Kami Minta Ya Sedikit Dari Cahayam Piktibas Mengambil Kami Mengambil Dari Cahayam Walaupun Sedikit Karena Mereka Kedelapan Apa Kata Orang Mumin Kepada Mereka Ilar Ji'u Waroh Akum Silahkan Kembali Kebelakang Kebelakang Dimaksud Silahkan Kembali Ke dunia Di sana Kamu Ibadat Di sana Kamu Berjuang Di sana Kamu Yakin Ikhlas Ilarji'u Waroh Akum Paltamisu Nura Di sana Kamu Cari Cahaya Jadi Amal Amal Kita Di dunia Ini Akan Menjadi Cahaya Amal Soleh Kita Maka Dijadikan Antara Mereka Dengan Mereka Antara Tempat Orang Mumin Dengan Orang Kafir Itu Didirikan Disitu Sur Pager Tembok Yang Punya Pintu Batin Ada Rahmah Di Dalam Rahmat Kemudian Di Belakangnya Di Luarnya Adalah Azab Allah Subhanahu Bahkan Mereka Mengatakan Mengatakan Apakah Kita Tidak Pernah Sama Di Dunia Kita Bersama Sama Kampung Kita Sama Kubuk Kita Sama Pendidikan Kita Sama Kata Mereka Alam Alam Nakum Hakum Kholubala Betul Kita Sama Sama Di Itu Keadaan Keadaan Perbedaan Antara Orang Yang Selamat Orang Yang Tidak Selamat Orang Yang Yakin Pada Agama Dengan Orang Yang Meragukan Agah Agah Orang Yang Ikhlas Dengan Orang Yang Ikhlas Maka Kita Mohon Kepada Allah S.W.T Selalu Ya Mudah-mudahan Kita Yakin Terus Ya Kita Mudah-mudahan Diberikan Ikhlas S.W.T Sebab Kalau kita Tidak Punya Keikhlasan Itu Ya sia-sia Seperti bahasan Syekhuna Sering di Pengajian Ya Kalau kita Hadir di majelis Tidak ada Ikhlas Ya sia-sia Sia-sia Sehingga Kita Diberikan Doa Oleh Guru Besar Kita Dijazakan Oleh Omona Dijazakan Oleh Sehuna Doa Suratul Ikhlas Ini Harus Kita Baca Kita Baca Kita Mohon Bepada Allah Ihlasan Apalagi Kalau Doa Itu Baca Tengah Malam Salat Salat Tahajud Masya Allah Kul Wallah Wahad Bipadliha Ya Rabbi La Tengkiri Ila Ahad Wala Tuh Wijni Ila Ahad Dan Seterusnya Disitu Ada Di Dalam Doa Itu Yang Pernah Kami Dijazakan Dulu Al-Makullah Al-Makullah Al-Sheikh Yaitu Allahumma La Ilah Ila Anta Malikul Mulki Kulubul Muluki Biyadi Ada Di Dalam Doa Suratul Allahumma La Ilah Ila Anta Malikul Mulki Kulubul Muluki Biyadi Untuk Menghadapi Orang-orang Yang Ganas Ya Datu-datu Yang Ganas Yang Zolim Allahumma La Ilah Ila Anta Malikul Mulki Kulubul Biyadi Ya Itu Ada Di Dalam Ru'ah Suratul Ikhlas Ya Allahumma Lina Ila Yadir Ikhlas Jadi Al-Ikhlas Sirrun Azim Ikhlas Itu Ada Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dilepas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hati Ambanya Yang Dipilih Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Apa Ikhlas Ini Juga Menjadi Asas Semua Amal Soleh Ikhlas Menjadi Asas Segala Amal Soleh Kita Kalau Amal Soleh Kita Ini Kosong Daripada Ikhlas Tidak Ada Nilainya Tidak Nilainya Tidak Ada Pahalanya Baik Di dunia Maupun Di akhir Di akhirat Sebab Dia Disebut Apa Namanya Ria Kalau Namanya Tidak Ikhlas Itu Namanya Ria Tawangannya Adalah Ria Wa Adamul Ikhlas Wa Iktisab Derya Sababun Lihirman Nil An-Najah Al-Amali Iumuri Dilihim Wa Dunia Mudah-mudahan Kita Selalu Mendoakan Diri Kita Mendoakan Hati Kita Mudah-mudahan Ada Keikhlasan Di dalam Hati Kita Di dalam Kita Mengajar Amal Amal Soleh Kita Mengajar Kita Mengaji Kita Berjuang Dari Kusheona Dari Komona Mudah-mudahan Disitu Ada Ikhlas Kita Sehingga Kalau Disitu Ada Keikhlasan Kita Kita Rasa Ada Kecapian Kelahan Ya Diberikan Kemudahan Kemudahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh itu Para Tulab Para Santri Mari Baca Doa Suratul Ikhlas Minta Ijazah Doa Suratul Ikhlas Alhamdulillah Habermanya Mahathar Al-Majidiyah Syafiyah Kuatan Di Tanjani Ya Sedang-sedang Menerima Tulab Talibat Baru Ya Alhamdulillah Sudah Banyak Kemudian Institut Al-Majid Selamat Zanwadi Kuatan Kepok Timur Ya Sedang-sedang Juga Menerima Mahasiswa Mahasiswi Baru Dengan Banyak Tambahan Program Kemudian Disitu Ada Mahasiswa Apa Namanya Yang Takhbis Ya Yang Berprestasi Yang Menghafal Menghafal Matan-matan Kitab Masya Allah Mudah-mudahan Ini Apa Namanya Banyak Yang Mendaftar Ya Di Institut Al-Majid Lombok Timur Ya Sesuai Dengan Lagu Ya Maat Miki Apa Institut Miki Pada Maksud Dengan Mahat Pada Maksud Jalan Nang Paswa Maulana Turun Alakan Itu Kepada Apa Namanya Para Tamatan Adiyah SMA Yang Sederajat Ya Mari Segera Bergabung Ngirim Sehuna Di Mahat Teruk Hadis Dan Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nah Nah Tertul Wartan Lombok Timur Mudah-mudahan Kita Apa Namanya Dengan Bergabung Disitu Berlajar Disitu Kita Selalu Diberikan Apa Namanya Keberkatan Keberkatan Karena Kita Ngiring Guru Patwa Guru Besar Kita Maulana Sehid Terutama Mahat Adalah Doa Awliya Allah Wadi Allah Guru Daripada Guru Besar Kita Syed Ahmad Amin Al-Quddi Ya Dan Dayab Rahud Dundabu I Ziddi Ziddi Pada Takris Ya Pada Pujian Kepada Wali Allah Juga Berbesar Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Lebih Seribu Tiga Ratus Lebih Yang Sudah Mendaptar Mudah-mudahan Sampai 2000 Pada Saatnya Nanti Dan Kita Juga Ini juga Ikut Rami Ya Banyak Peminat Yang Belajar Di Perburuan Perburuan Nahdlatul Nahdlatul Banyak Kurang Ya Sudah Sampaikan Kepada Tuan Guru Kasbul Sudah Bukan Ya Ya Tapi Jauh Adakan Ada yang Belum Siap Terima kasih Maaf Atas Segala Kurangannya Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Terima kasih.